Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan doa bunda mebel channel Tutorial tukang kayu pemula Hari ini saya sedang melanjutkan pekerjaan membuat almari pintu geser Dengan lebar 120 dan tinggi 200 cm atau 2 meter Ini kerangka yang sudah jadi Tinggal memasang rel Rel pintu yang bawah dan atas Dan daun pintu juga sudah jadi Yang sebelahnya pul kayu atau berisi papan Dan yang sebelahnya kaca cermin Daun pintu selebar 60 cm Dan panjangnya 180 cm Kali ini saya sebelum memasang daun pintu Maka relnya harus saya pasang dulu Tonton terus video ini Semoga dengan nonton video ini Teman-teman tukang kayu pemula Yang ingin membuat pintu almari dengan pintu geser Bisa mendapatkan ilmunya Dan bagi yang sudah profesional ya Yang sudah senior Kirim masukannya Agar Saya bisa mendapatkan ilmu Dari teman-teman yang sudah senior Tonton terus Jangan di skip Tetap di doa bunda Mabel channel Ini adalah rel kagian bawah Lebar Loop ini Menyesuaikan dengan bearing Sesuai dengan Ketebalan bearing Dan kedalamannya ini 1 cm Saya menggunakan bearing sepeda motor Terima kasih telah menonton! 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 jadi tidak perlu daun pintu yang tebal ini sementara saya pakai yang nomor berapa nih 6302 RS untuk melobangnya ini sesuai dengan lebar bearing kemudian kedalamannya mungkin gini ya 2,5 cm ini mungkin nanti yang muncul hanya satu senti ini bisa akan berada di tengah-tengah atau menyesuaikan dengan lubang real saya lubang menggunakan mesin router dengan mata router strike blade ukuran 10 mm nanti saya geser karena ketebalan bearing ini 12 mm selamat menikmati kemudian untuk as bearing ini saya sengaja membuat dari bambu selain mudah untuk menyerut atau membentuk ini nanti kalau saya lem dengan lem G bisa melekat kuat selamat menikmati yang perlu diperhatikan adalah kedalaman waktu membuat lubang as ini ini jangan sampai terlalu dalam nanti kalau terlalu dalam yang muncul ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan harus sangat hati-hati ini mau saya lubang sedalam 1 cm untuk menghindari agar tidak terlalu dalam misalnya saya menggunakan perusut untuk menandai selamat menikmati 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 Semua daun pintu Sudah saya pasang roda Dari bearing Dan sudah saya pasang Handle Perlu diingat Untuk pintu geser Handlenya Harus Handle tanam Dan kuncinya Adalah kunci estalase Jadi ada perbedaan Kalau Untuk pintu geser Kuncinya adalah kunci estalase Kunci estalase Cara memasangnya Hampir sama dengan kunci lagi Hanya saja bentuk Penguncinya seperti ini Bentuknya seperti ini Bentuknya Agar tidak bisa digeser Nanti Pasang lubang di kerangka lemari Ini perbedaannya Cara memasangnya sama Baik Ini mau Saya pasang Untuk bagian atas ya Ini Teman-teman yang Teman-teman yang Perlu diperhatikan Kalau bawah Sudah pasti Kemarin Rodanya sudah saya Pasang dan Ada relnya di bawah Dan ini adalah Untuk pengunci bagian atas Kalau yang Pengunci pintu geser Ini kalau yang beli Itu ada Namanya pen Untuk atas Tapi untuk Kali ini saya Lagi-lagi Untuk menghemat biaya Saya buatkan sendiri Dari kayu Seperti ini Nanti Ditaruh disini Taruh disini Dan saya Sekrup dari Belakang Tidak saya lem Karena Barangkali Suatu saat Ingin Melepas Daun pintu ini Bisa dengan mudah Membuka Sekrup dari belakang Dan Kita tarik Pen ini Maka pintu Bisa dilepas Dan sekarang Akan saya Coba Untuk Memasang Daun pintu Ini Bagian yang Dalam Pastikan Rodanya Berfungsi dengan Baik Masukkan Bagian Dalam Terima kasih telah mencuk Tinggal sebelah kiri Hai halopen atas dari kayu seperti ini agar lebih licin dikasih oli Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh